Inilah kondisi pusat perbelanjaan di Kota Sukabumi, Jalanah Madiani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi yang ramai di tengah pandemi COVID-19. Seolah tak menghiraukan anjuran pemerintah untuk melakukan jaga jarak dan himbawan agar di rumah saja. Ratusan warga ini justru menyerbu pusat perbelanjaan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun baju lebaran. Meski harus melewati protokol kesehatan di bagian depan, warga rela antri untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Kondisi ramainya warga ini pun sempat membuat kemacetan di sepanjang Jalan Madiani. Salah seorang warga, Nani, mengatakan terpaksa keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Meski takut, ia berharap wabah ini segera berakhir. Ini belanja kebutuhan ya Bu? Iya. Apa aja nih Bu, untuk persiapan petai-petai Bu? Ini sih biasa belanja semako sama buah-buahan. Untuk persiapan PSBB atau gimana? Buah, buat sehari-hari aja. Hah? Bukan takut lu? Kan sekarang lagi ini ada penyakit itu. Takutnya sebenarnya, cuman ya gimana lagi? Kita kan harus keluar juga buat kebutuhan hidup. Pemerintah Kota Sukabumi telah menghimbau dan mensosialisasikan jika pada tanggal 6 Mei 2020 akan menerapkan PSBB serentak bersama 17 kota dan kebupaten di Jawa Barat. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat